Pemirsa, SMU Pangudiluhur mengadakan lomba estafet 10 km. Lomba ini mengambil start di kawasan parkir timur Seneng, Jakarta. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan reporter berita 1 Anggia Kesumawardaya. Ya Anggia, apa lomba estafet yang diadakan oleh SMU Pangudiluhur pagi ini? Ya baik, terima kasih Doni. Pada pagi ini akan berlangsung lomba lari estafet 10 km yang diadakan oleh SMU Pangudiluhur. Dan tampaknya lomba lari sudah mulai menjadi fenomena warga DKI dan juga gaya hidup di mana pada tahun 2013 setidaknya ternyata sekitar 31 lomba lari yang berlangsung di Jabodetabek. Nah untuk lomba lari estafet di parkir timur ini terdapat diikuti oleh sekitar 125 peserta dari SMA sejakara di mana para peserta tidak dipungut bayaran untuk menjadi peserta. Nah untuk setiap peserta, untuk lari estafet ini satu kelompoknya terdapat 5 orang di mana satu orang akan berlari setidaknya 2 km dengan rute dari parkir timur Gelora Bung Karno, Jakarta Selatan menuju Sundirman, Semanggi, kemudian putar balik menuju Sundirman dan kembali ke parkir timur Gelora Bung Karno. Dan tujuan dari diadakannya acara ini ada tiga. Pertama untuk mendukung gaya hidup sehat dan juga olahraga. Kemudian untuk kegiatan amal yang dilakukan oleh SMA Panglodi Ulhur sekaligus untuk ajang promosi sekolah mereka. Doni Ya Anggiya setelah laporan langsung ini Anggiya dan kameramen kita bisa langsung ikut lomba lari tersebut ya. Terima kasih laporan lengkap Anda Anggiya. Anggiya Kesumawadana melaporkan langsung dari kawasan parkir timur Senayan, Jakarta.